semangat Pak semangat Pak kerjanya Pak jadi dinding ini kita bongkar lagi mau kita plaster ulang karena plasterannya kurang bagus kemudian posen-posen ini kita naikkan karena posisinya sekarang ini bagian bawah itu sering basah jadi posennya redananya mau dinaikkan seluruhnya dan plaster ulang kita ganti semua termasuk set dan naikkan semuanya nanti nah sedangkan ini adalah pembongkaran kosen pernah rencananya lantai dinaikkan kurang lebih 50 cm atau setengah meter karena waktu hujan bagian lantai itu sering banjir ini juga pembongkaran kosen karena kosen mau dinaikkan atau habis atasnya harus dibongkar karena naik nah ini adalah sebagian kosen yang sudah kita setel cara penyetelan kosen ada pada video yang sebelumnya nah kosen untuk dalam itu juga sudah di setel sudah dipasang dengan ini adalah proses penimbunan penuh tuh setelah menit tuh setelah menit jika awas setelah menit ini adalah proses pengecoran lantai yang mana teknik pengecoran dan cara mengaduk cornya sudah ada pada video sebelumnya atau bisa dilihat dalam deskripsi pada video ini jadi untuk pengecolan lantai ini timbunan tanah tadi sudah kita padatkan dengan alat tumbuk yang manual yang sudah pada buat yang kita sebut dengan tapak gajah jadi gunanya untuk memadatkan tanah sementara ini adalah lantai yang sudah kita cor bentuknya seperti ini setelah kita cor lantainya nah mungkin disini nanti akan nampak ada alat pemadatnya yang disebut dengan tapak gajah nah itu nah itu dekat lemari itu nah ini ini adalah tapak gajah dinding yang sudah diplaster dan sudah diaci seperti ini seperti ini bentuknya selamat menikmati selamat menikmati ini dinding yang sudah diplamir jadi seperti ini bentuknya sudah diplamir ini seharusnya berwarna putih tapi karena dindingnya atau lamirnya itu masih basah sehingga belum nampak putihnya jadi untuk lamir nanti mungkin akan Pakde berikan tutorial tersendiri bagaimana cara melamir sebuah dinding sedangkan untuk lantainya nanti akan dipasangi keramik nah akan Pakde buat video tersendiri selamat menikmati selamat menikmati di tidur ditibur mbak bagus ini kalau di lag nanti pangkaran ya itu lah yang alih tukang profesional lho tidak maaf buruk saya ini masih beruntung dikerudukan ke orang wadis saya bagus bagus mantap sudah mobil pak? belum mobil dulu iya iya mobil dulu mobil dulu pak? mobil dulu pak? sudah lama nukang pak? kan pak kalau seminggu ini kenapa? kok sudah mahir? nipu bapak ini, sudah lama ini kalau gantian ya jangan lalu gantian pak saya